Karena bahasa Indonesia terlalu kuat untuk dirobohkan. Sekali lagi, di masa mendatang, yang ada justru bahasa Indonesia Malaysia, bahasa Indonesia Brunei, dan seterusnya. Sejarah sangat fokus pada sejarah nasional, bukan sejarah nusantara, bukan sejarah kenusantaraan, keserumpunan. Mungkin kita perlu menunjukkan balik sumpah rumpun nusantara itu kan. Wilayah kita ialah wilayah nusantara raya. Sumpah rumpun nusantara itu kan. Wilayah kita ialah wilayah nusantara raya. Begitulah cara berpikir Dr. Rehvani Bustami yang membingungkan. Kaum Melayu Malaysia gagal membentuk bangsa Malaysia, tapi takut digencet oleh kaum China. Mereka lalu berhalusinasi, mau membentuk bangsa besar bernama Melayu Nusantara. Jadi, seperti halnya para profesor Melayu Malaysia lainnya, ia berusaha melakukan melayunisasi nusantara. Rehvani ingin mengangkangi nusantara Indonesia dengan paradigma keserumpunan yang ia ciptakan. Tapi sekali lagi, Rehvani kini bingung sendiri. Beberapa tahun lalu, Rehvani dan para profesor Malaysia berusaha mengibarkan konsep mahawangsa Melayu, konsep serumpun nusantara, dan sebagainya. Mereka juga ingin bahasa Indonesia dilabeli dengan kata Melayu. Tapi belakangan ini, mereka kembali bingung karena brand bahasa Indonesia terlalu kuat, kedudukan bahasa Indonesia terlalu kukuh. Bahkan kini bahasa Indonesia telah masuk sebagai bahasa resmi UNESCO. Jadi, hebatnya bahasa Indonesia menyebabkan para profesor Melayu Malaysia jadi putus asa, jadi frustasi. Yang terjadi nanti, bahasa Melayu Malaysia justru akan ditelan oleh bahasa Indonesia. Yang terjadi, justru pengaruh bahasa Indonesia dan budaya populer Indonesia akan semakin dominan di Asia Tenggara. Yang terjadi adalah Indonesianisasi dan bukan Melayunisasi. Nah, sekarang Riavani Bustami mulai mengurangi propaganda Melayunisasi, tapi lebih banyak menggunakan istilah Nusantaranisasi. Tapi tujuannya sebetulnya sama saja, ingin mengangkangi Nusantara. Dan hal ini pun akan sia-sia. Karena istilah Nusantara lebih identik dengan Indonesia, karena dalam sejarahnya kata Nusantara memang berasal dari zaman Singosari dan Majapahit. Upaya Malaysia untuk menguasai Nusantara dan selalu gembar-gembor mengenai Nusantarisasi akan sia-sia juga. Apalagi Indonesia juga telah mengangkat kata Nusantara sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan. Jadi, semakin ngotot Profesor Melayu Malaysia ingin mendikte Indonesia, mau mengangkangi Nusantara Indonesia dengan paradigma atau konsep mereka, sebetulnya justru jadi bumerang. Bukan Melayunisasi yang terjadi tapi Indonesianisasi. Apa yang dilakukan oleh Riavani Bustami justru akan mendorong bergabungnya Malaysia ke Indonesia pada masa mendatang. Sekali lagi, propaganda Profesor Malaysia itu sama saja dengan mendorong Malaysia bergabung atau melebur dengan Indonesia. Sebab identitas dan konsep negara bahasa Indonesia jauh lebih kuat ketimbang Malaysia. Jadi, yang kuat akan menelan yang lemah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak pendapat Riavani Bustami baru-baru ini. Bersamaan persadaran kita juga sepertinya berpecah, kurang, lemah. Juga lemah, hilang juga kebersamaan sejarah kita. Sejarah kita belum mula jadi kita belajar sejarah itu bersejarah sangat fokus kepada sejarah nasional. Bukan sejarah Nusantara, bukan sejarah ke-Nusantaraan, keserempunan. Jadi, ini sejarah aku untuk sejarah engkau. Kita ada Filipina, kita ada Brunei, kita ada Indonesia, kita ada Malaysia, Thailand, bahagian dari Thailand itu juga bahagian dari Nusantara itu semua jadi pecah-pecahkan. Kemudian, kita ingatkan inilah sejarah kita. Padahal sejarah kita itu berpunyai akar peradabannya lebih hebat, lebih lama lagi. Kebersamaan jati diri kita hingga kita tidak ada satu identitas seperti identitas Eropah. Eropah panggil diri mereka, Europeans. Afrika panggil diri, walaupun banyak negara kan, Africans. Tiongkok malam-malam, Chinese. India, Indians. Americans. Kita ada Nusantara. Ya, sudah. Aku suku ini, ini, suku itu. Lawan-lawan-lawan suku-suku-suku kan. Ya, ini, ini, ini milik aku, ini milik kau. Jadi, begitu jadi jenisnya. Identitasnya tidak menyatu. Itu sangat sukses itu penjajahan itu. Memecahkan kita gitu. Kemudian, dia lawan sama-sama kita. Seperti dia harapkan, dia harap gitulah. Dia pecah-pecahkan dengan harap. Dan juga kemunduran, kelemahan, ya, shed humanity. Kebersamaan kemanusiaan juga. Kebersamaan, penghormatan kita juga, ya, kan. Juga, kedaulatan spiritual kita, ya, kan. Dan juga, oh, shed destiny bahwa kita mempunyai destiny. Kita mempunyai masa depan yang bersama. Kebersamaan kita di masa depan. Kita tidak lihat bahawa, ya, we are together. We have a shed future, ya. Kita ada masa depan yang kita, yang kita bersama, ya, ini. Ya, timbul tenggelam, kita akan bersama. Dalam satu baktara, ya, baktara nusantara, ya. Maka, proses dekolonisasi ini diperlukannya. Sebagai satu proses liberasi. Masa itu proses kemerdekaan. Post-independence, we need to dekolonise nasionalism. Kerana kita mempunyai semangat nasionalisme, tetapi adakah nasionalisme kita, nasionalisme yang terus dijajah, ataupun nasionalisme yang sudah kita dekolonisasikan. Masih adakah virus-virus di dalam nasionalisme yang memecahkan kita, yang terus menurut perintah, pecah dan perintah strategi mereka itu, kan. Kita perlu juga dekolonisasi masyarakat kita, our society. Maka, kita perlu reclaim, reconnect, reintegrate ourselves. Perlu claim, apa namanya, teori nusantarasasi ini. Ini adalah satu fenomena, apabila terjadi fenomena ini, maka dia mempunyai esensi nusantara di dalamnya, atau memperibah empat, ya, satu proses nusantarasasi, ya. Menusantarakan, gitu, ya. Dan ini bisa terjadi di tingkat tahap lokal, nasional, atau transnasional, ya. Lokal itu di tempat, setempat, ya, kan. Di provinsi, di daerah, di kacamatan, di kabupaten, ya. Di kampung, di ruang keluarga, di ruang ekonomi, di ruang politik, di ruang pendidikan, ya. Itu lokal, saya juga, tentang nusantarasasi, ya. Nah, di situ, ada kupasan-kupasan yang lebih mendalam lagi, tentang di kolonisasi sejarah, di kolonisasi identitas, di kolonisasi budaya, wilayah, dan juga ilmu. Jadi, silakan kalau membuat, ujukan. Nah, ada juga dalam bahasa Inggris yang bisa menulis, di publikasikan di Thailand kemarin itu. Ini juga bisa dirujuk dalam penulisan tentang nusantarasasi, nusantarasasi, ya. Silakan. Marilah kita ikuti cara berpikir Riavani Bustami, yang menginginkan dekolonisasi di wilayah nusantara dalam berbagai bidang. Tujuannya agar ada kebersamaan di nusantara. Nah, bangsa Indonesia telah melakukan hal itu. Bangsa Indonesia telah menghapuskan semua tatanan kolonial, dan bangsa Indonesia juga tidak menggunakan bahasa penjajah. Bangsa Indonesia pun telah menghapus politik perkauman warisan penjajah. Tapi Malaysia malah belum mengerjakan pekerjaan rumahnya. Konstitusi Malaysia masih buatan penjajah, dan masih berbahasa Inggris. Simbol pahlawan Malaysia juga masih berupa patung berwajah British. Keturunan Raja-Raja Melayu yang dulu memuja penjajah juga masih berkuasa. Kaum Melayu Malaysia juga lebih suka bahasa Inggris warisan penjajah. Bahkan, politik perkauman, politik adu domba warisan penjajah pun masih dipertahankan di Malaysia. Kalau benar Malaysia mau melakukan dekolonisasi, maka semua warisan kolonial di Malaysia harus disingkirkan. Kaum Melayu Malaysia yang lemah harus jadi kaum yang berani, dan bukan kaum pengecut. Kalau hal itu tidak dilakukan, kaum Melayu Malaysia tetaplah dianggap sebagai pemuja penjajah, dan tak pantas menjadi bagian Nusantara yang hebat, yang dihuni bangsa pemberani. Kalau Malaysia tetap memuja British, maka kami tetap menganggap bahwa Melayu Malaysia adalah pengkhianat Nusantara. Profesor Melayu Malaysia sekarang sok paling Melayu, sok paling Nusantara, tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa mengenai konsep Nusantara dan sejarah Nusantara. Dan mereka sebenarnya hanya ingin memelayukan Nusantara, agar bisa mengklaim apa saja di Nusantara Indonesia, termasuk budaya dan bahasa. Dan hal itu pernah dinyatakan secara jelas seperti dalam video berikut ini. Bukai penguatan keserubungan kita bersama itu, ada titik-titik kekuatan kultural dan struktural kebersamaan di Kepulau Melayu itu. Dan saya mungkin tidak sempat membicarakan semuanya. Pertamanya bahasa. Mungkin bahasa itu yang diangkat oleh pembicaraan kita yang awal itu, mungkin itu juga jadi titik kontestasi. Maka saya bilang, tidak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, Bahasa Melayu Indonesia, Bahasa Melayu Brunei. Dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu, satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia. Dan banyak kuasa katanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara, nasionalisme yang dikolonisasikan. Bukan nasionalisme yang dikolonisasikan. Kerana sejarah kita tidak bermula apabila kita merdeka. Sejarah kita bermula jauh sebelum itu. Dan sejarah kita malah lebih hebat lagi daripada sejarah negara saja. Maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan. Sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawaian. Itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita berbagi bersama. Kita berbagi bersama, masakannya, tariannya. Dan kalau kita angkat ini sebagai satu budaya rumpun Melayu. Itu hebat. Justru kalau dalam konteks Malaysia, banyak-banyak orang Malaysia melihat bahawa mereka mengerti bahawa Melayu itu bukan saja yang beragama Islam. Kerana di Filipina itu majoritas Melayunya bukan Muslim, Katolik kan. Kita menerima itu kan. Jadi kita tidak terbatas dalam arti kata itu. Tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada sumpah palapa yang menggambungkan nusansara dari Majapahit. Kemudian ada sumpah pemuda. Satu bahasa, satu nusansara, satu bangsa itu. Mungkin kita perlu munculkan balik sumpah rumpun nusantara itu kan. Wilayah kita ialah wilayah nusantara raya. Jadi ada wilayah nusantara Indonesia, wilayah nusantara Brunei, wilayah nusantara Malaysia, wilayah nusantara Filipina, wilayah nusantara Patani. Rumpun kita ialah rumpun maha wangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Jadi bisa saya bilang nanti Melayu Minang, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia kan. Bahasa Melayu Nusantara, Bahasa Melayu Indonesia, Bahasa Melayu Malaysia, Bahasa Melayu Brunei, Bahasa Melayu Singapura. Makai. Begitulah tujuan sebenarnya propaganda para profesor Melayu Malaysia. Tujuan mereka sebenarnya tak berubah, walau dibungkus dengan istilah yang aneh-aneh dan kelihatan ilmiah. Tak akan ada Bahasa Melayu Indonesia atau Bahasa Melayu Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Di masa mendatang, yang ada justru Bahasa Indonesia Malaysia, Bahasa Indonesia Brunei, dan seterusnya. Karena Bahasa Indonesia terlalu kuat untuk dirobohkan. Sekali lagi, di masa mendatang, yang ada justru Bahasa Indonesia Malaysia, Bahasa Indonesia Brunei, dan seterusnya. Karena Bahasa Indonesia terlalu kuat untuk dirobohkan, dan Bahasa Melayu Malaysia terlalu lemah, bahkan tak ada harganya. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton sajian kami.